Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman Viking Superman Ini adalah game Ultraman Viking Heroes versi China ya Dan di kesempatan kali ini kita akan penuhi lagi request santim dari teman-teman ya Oke, kali ini kita akan disuruh untuk melakukan request challenge ya Oke, jadi disini kita disuruh pakai 2 karakter lagi ya Di mode duel ya, dan dia minta kita pakai si Dark Zaki ya, oke Ya, mantap, dan satu lagi dia minta kita pakai si Belial Atrusius, oke Oke teman-teman ya, tak perlu lagi berlama-lama, kita akan langsung coba saja kedua karakter ini Seberapa kuat, seberapa hebat tentunya dalam mengalahkan musuh-musuhnya di mode duel Oke, dan disini nanti kita hanya akan lakukan pertarungan ya 5 kali lah ya setidaknya Dan saya akan berusaha untuk memenangkan setidaknya 3 kali lah dari 5 kali itu ya Kalau bisa sih menang full ya 5 kali, tapi kalau berat ya tetap kita usahakan 3 kali harus menang lah ya Oke, langsung kita akan coba untuk si Dark Zaki di depan dulu Oke, point kita lebih tinggi tapi tetap kita harus waspada ya, harus serius tetap ya Oke, aduh Padahal ada punnya salah bro, udah dipencet sini ya Arahnya, aduh Ampun Oke Hmm Waduh, tetap kena ya, padahal udah loncat ya Oh gila pukulan seribu bayangan Oh enak kau Oke uh untung aja ya Oke let's go takas Oke kita seru duk ini kalau ada kesempatan kita seru duk Oke let's go Oke kita ulti aja lah ini udah kalau ketemu gemurah waduh ribet ya ketemu gemurah ini ya Waduh rusuh-rusuh ya tawuran ini ya Oke gila tinggal secukwil ya nyawa kita ya waduh waduh Oke kasih tebret tambah lagi Oh eh eh oke Hmm rr tambah lagi Oke mantap jiwa detekan ya hampir aja ya Oke satu kosong ya kali ini kita akan langsung ke pertandingan kedua kita tetap pakai dakzaki dulu aja di depan Oke dan belial di belakang tetap ya nanti kalau kita sudah menang atau sudah dikampar tandingan ya nanti yang keempat kita akan coba puter ya Oke tus berr Oke kena mantap hampir aja ya eh taiga ini sakit banget ya Oke let's go set kena eh kasih langsung Oke semoga dia enggak klid waduh masih punya klid rupanya bro waduh dodododo ini waduh nggak bisa lepas bro Oke ini dia lah kesempatan kita Oke let's go set waduh 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 oke kita tambahin aja enggak kau mataku waduh 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 habis waduh ajak laman waduh Waduh dana waduh kemudian waduh aduh ada si ek ya oke oke let's go let's go kasih cebret woi kayak tadi lagi ya kita enggak bisa bergerak ya enggak bisa apa namanya bertahan atau menghindar ya dikroyok bro waduh waduh sampai bingung kita ya depan belakang diserang semua ya waduh leadnya gosong ya Oke kita kasih ini aja kena dikit eh pas dia nge-glit aduh 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 oke eruh tambah lagi Oke let's go wah tebasannya ngeri juga ya wewe sabar dong bro wewe Oke kita kasih cebret kena mantap kasih lagi kabur dia tambah lagi tel waduh leadnya masih ada bro kita seru duk bako enggak oke kena waduh untung lewat ya untung lewat ya karena dia arahnya beda ya dan ternyata memang petir dari si trigger ini enggak terlalu luas ya areanya yang jadi hanya yang dekat banget dengan petirnya itu ya tapi memang sakit banget sih Oke kita sudah menang tiga kali jadi kita akan pakai si beliar atletius di depan baru si dakzaki Oke let's go let's go Oke ini musuhnya jauh di atas kita ya oke kasih lagi skill 1 dulu Oke uh oke let's go kena 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 oke sip oke kit di atletius juga tidak mau kalah ya dia membunuh satu tim dengan dirinya sendiri ya mantap jiwa oke 4-0 nih yang terakhir ya kita tetap pakai si belial atletius lagi kemudian baru sih dakzaki Oke okehhh kayak say option ini bisa YEAH coba uuuuh uuuuh okee serang so ứ uHHH uuuih wewe sabar waduh waduh cakar cakar Wah gila masih punya glitch ya Waduh tendangannya jauh banget pada ih gila tendangannya tapi jauh banget ya pada jaraknya waduh 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 kayak ada auranya ya baru kayak kali ini saya tahu ya Oke kita kasih lagi waduh habur dulu waduh dia juga ngeglit kita kasih ulti aja ya sebelum kita meninggal ini waduh waduh lepas lepas lah waduh ternyata masih punya glitch lagi aduh oke lah oke lah oke lah dapaknya keluar ya mau gimana lagi ya kita tinggal seibrid lagi juga nyawanya Oh belum mati Oh mati 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 oke 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 saya kira belum mati Oke taks lagi kabur dulu kasih skill 1 cebret Oke 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 Huh kenapa kesini Bro Oke tip biasa lah sudah mengeluarkan glitchnya ya ajar langsung Mantap jiwa Oke ya teman-teman ya Akhirnya ya kita sudah bisa mengalahkan Musuh ya di mode duel ini sebanyak 5 kali Hanya dengan menggunakan 2 karakter ya Dan tadi malah untuk pertandingan 1 dan 4 Itu kita bisa mengalahkan musuh dengan 1 karakter aja ya Hanya di pertandingan ke 5 ini tadi sayang sekali Kita tetap harus mengeluarkan 2 karakter Untuk menangkan pertandingan ya Tapi ya setidaknya memang tim ini sangatlah GG sekali ya Oke teman-teman mungkin sampai disini dulu video kita kali ini Tetap dukung terus Mega Man Channel Dengan tombol subscribe, like, share, dan komen ya Di video-video Mega Man Channel Oke sampai ketemu lagi di game-game berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh